Bertransaksi dengan anggota polisi yang tengah menyamar sebagai pebeli, dua orang bandar dan pengedar narkoba dibekuk oleh tim Henan Satnarkoba Polresta Padang di pinggir jalan. Penanggapan para tersangka diwarni tangisan histeris keluarga. Kejebak saat menjual narkoba ke polisi yang sedang menyamar, seorang bandar dan kurir narkoba diringkus tim Henan Satnarkoba Polresta Padang. Tersangka Indra dan Rizki ini langsung diamankan petugas di pinggir jalan rakyat Kallumbuk, Kuranji, Kota Padang. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan enam paket kecil sabu siap edar yang sempat dibuang para tersangka di jalan. Petugas juga melakukan pengembangan ke rumah tersangka untuk mencari barang bukti lainnya. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti lain berupa timbangan digital dan alat hisap sabu yang disembunyikan tersangka. Di dalam gitar. Orang tua tersangka yang tidak menyangka anaknya terlibat narkoba pun menangis histeris. Mereka tak menyadari jika selama ini anaknya telah menjadi bandar narkoba dan sudah lama menjadi target operasi polisi. Bersama barang bukti, kedua tersangka akhirnya digelandang ke Maporesta Padang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat undang-undang narkotika dengan hukuman minimal lima tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar. iNews melaporkan.